Intro Halo Lor, selamat datang di channel Kurki Food Hunter Nah, kali ini kalian akan keajak kulineran pagi Di kota Jakarta, tepatnya di pasar Muara Karang Nah, di sini ada yang jual olahan daging babi Masakannya yaitu bubur babi Wah, menarik banget Ini cocok banget buat sarapan Dan nih, di belakangku tuh Waduh, udah Apa, yang beli tuh banyak banget Nah, untuk lokasinya nih di Google Map udah ada ya Jadi nanti buat sebat kurki Gampang bantu untuk mencarinya Dan kalau masih bingung bisa kepoin di kolom deskripsi Ayo, rasa nih seperti apa Langsung aja kita cus ke belakang Untuk lokasinya Lor Ini aku sekarang berada di pasar Muara Karang Nah, lokasinya ini Ternyata banyak Penjualnya ya, penjual makanan Nah, itu dia Lor Kupur ayam 6-8 butak Yuk kita kepoin ke dalam Kepoin ke dalam Dan ini ada cak kue juga Cak kue Nih Nantri-ngantri Nantri Ini rame banget nih Dari pagi memang rame seperti ini ya Kalau sepi pasarnya belum buka berarti Makannya bisa di Ini kayak food court gitu ya Barengan ada menunya Banyak banget Banyak penjual Oh, tuh banyak banget telur Oh, nih Wah, botak Wih, luas Wah, ini juragannya Juragan Botak Namanya siapa? Om Apeng Isang Masri Isang Masri Apeng Apeng, oke Ini jualan sudah berapa lama? Udah 30 tahun lebih 30 tahun lebih disini? Iya, benar Tadi aku Oh, tadi aku yang depan ada juga ya Yang depan Oh, depan ada Ponakan Oh, ponakan Tadi aku disuruh kesini Iya Oke Ini yang spesial apa nih? Yang jos Bubur, wiswa, kue tiau, bihun Yang paling laris bubur ya? Benar Miswa juga Semua laris Rumah laris Ini memang untuk kuliner pagi ya? Iya, benar Kuliner pagi Ini usia udah berapa nih pak? Saya udah 73 73 masih jualan Istimewa Kalau nggak jualan Pegel di badan ya? Betul Mesti bahwa olah lakan Iya Kan Pegel di dompet Jadi aku mau pesen yang ini Yang bubur babi Oke Mau makan apa silahkan Oke, terima kasih Ada ayam lebus Ayam lebus Saya sping Enak yang Haram-harem Yang babi lebih enak Oh iya Semua enak Semuanya istimewa ya? Oh iji mewah enak Nah itu loh, ramah sekali Oke Nih butak loh Ini butak guys Oke Terima kasih Ibunya bikin apa bu? Bikin Dari babi ya? Iya, babi Udah digulung nih Basok 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 Basoknya pun ini Nggak pakai tepung-tepung ya Murni daging Ini apa? Ini hati Oh hati babi Ini ginjal Ini ikan 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 apa? Ikan kakak Ikan kakak putih Ustu istimewa Oh ini Darah Darah ayam Ikan kakak Ini pakai telur kan? Buat daging basingannya si Ayung Kita masukin telur kampung ya? Iya Kampung Oh Hanya kuningnya saja? Iya Oh Karena putihnya Oh Lalu nanti putihnya dimasak di rumah Siapa yang mau kasih Oh siapa yang mau ya Itu orang yang fitness-fitnes itu masih nyari ya? Betul Itu dia lor Hati babi Direbus Ini dia lor Pesananku Udah jadi Aku pesen seporsi bubur Dengan Isian telur Sama Hati Eh Ginjal babi Darah babi Itu seporsi harganya 35.000 rupiah Nah selanjutnya ini Ayam Kayak ayam mungkop gitu Harganya Nanti Aku lupa Tadi belum tanya Nanti aku tampilin di layar Nah sebelum aku Incep-incep Aku mau berdoa dulu ya Berdoa dimulai Dalam babi Terima kasih Ayo kita bongkar-bongkar risetnya lor Nah ini ada cakwe Terus ini darah Darah babi Atau saren Terus ini Bawang putih goreng Terus ini telurnya ada di dalam Mana telurnya Puning telur Terus ini Seledri Terus ini ada kecap Kecapnya Sampada Ginjal tadi juga Ginjal babi Terus kalau ini untuk ayam Ayam ungkepnya Bisa kita lihat ini Simpel gitu ya Kayak ayam hanya diungkep Terus dikasih Apa ya Kayak minyak gitu Atau mungkin bumbu kecap asin mungkin Biar kurik Kalau ini baikut sayur asin Ini kayaknya Menarik Ini pakai nasi Apa sih ini sambelnya Sambel kecap Sama ini Sambel yang pedas Yuk gimana rasanya Kita cobain Enggak Paham lho Wah Waduh 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 Panas banget Panas banget Karena buburnya tadi Kalau ada yang pesen Dipanasi lagi ya Ini yang bawah tuh Panas banget Wah tapi Kok ala rasa lur Gila sih ini Ini kalau kalian Mungkin lidahnya Belum terbiasa dengan kuliner Authentic Chinese Mungkin ini Agak susah diterima Tapi karena aku sering kuliner Perbabian ya Ini rasa autentic Untuk makanan oriental Ini bener-bener Super Super Special Bikin lagi juga Ini aku makan kayak gini itu Rasa masakan oriental Yang biasa di mal-mal besar Dan ini bisa kita dapatkan di Dalam pasar dengan harga yang lebih terjangkau Bukurnya ini lebih gurih Rasanya asing gurih Darah ayamnya lembut banget Kita kasih sambal sedikit Biar ada sensasi pedasnya Ini udah asin sih Ini kecap asin ini Bener kan Asin ini Asinnya udah cukup kuat Kita cobain ayamnya Wah Enam lor Ejeng Parah-parah Istimulah juga Ayamnya ini lor Bener-bener Super Super Special Bikin lagi juga Asin Asinnya gak terlalu Curry dari ayam rebusannya Terus Texturenya juga ampu Ampu enak nih Tapi Anggap sedikit Pahit Pahit dikit Keluar pahitnya di akhir Oh ini kali Dari bawang gorengnya ya Oh ini sambal mirip Sambal dincam Ah apapun makanannya Dan dimanapun aku berada Selalu pesan teh hangat tawar lor Wah tapi ini teh hangat tawarnya ini sedikit sepet ini lor Ada sensasi sepetnya Wah ini Gila si kuliner yang bener-bener Bahwa Sobat Kurki Yang orang Jakarta Yang belum Pernah coba ini Eh hukumnya wajib dicoba sih Terutama Buat Apa ya Rekomendasi kuliner serapan Ini cocok banget Wah enak Dan porsinya Untuk sekelas bubur ini agak banyak sih Jadi mungkin Bisa Ketenyangan sih ini Dah gitu aja review kuliner ini Terima kasih buat Sobat Kurki yang sudah nonton video ini Sampai jumpa kita di hunting kuliner berikutnya Dadah Pemandangan luar biasa lor Itu ownernya Oh anu Yang punya bubur botak Itu Masih nih Makan bersama pelanggan Wah ramah sekali Pokoknya disini kalian akan dijamu sangat ramah banget Dan bapaknya itu lucu Asik-asik Ini ada konten juga nih Bikin konten IG-nya apa? Ada IG? Ada TikTok ada juga TikTok ada juga apa ini? Namanya Lo malu Nanti syuting